Kita akan membahas kereta cepat WUS yang ternyata ini jadi beban BUMN Wijaya Karya. Mengapa WUS membuat WIKA berakhir menderita? Kita akan dengarkan penjelasan Direktur Utama Wijaya Karya, Agung Budi Waskito. Anda yang punya kendaraan bermotor, siap-siap. Mulai Januari tahun depan, pemerintah mewajibkan asuransi bagi setiap kendaraan. Jadi, dia maunya dari APB, tapi juga jelaskan. Kalau dari APB itu positif menjadi panjang, jadi KPPI-nya, KPI, KPI, KPI itu, itu apa, struktur yang baru dibuat oleh koperintah sejata tahun 2018 itu. Jadi, juga ada masalah itu. Oh, saya kasar pada Jokowi itu. Dimana saya kasar? Gapan saya kasar? Saya menyebut dia Bajingan Tolol. Kasar enggak tuh? Kasar. Kasar kalau saya ucapkan itu di depan pesta perkawinan keluarganya. Kemudian, mengenai ekonomi yang berkaitan dengan hutang. Ini bisa kita selesaikan secara bertahap asal ada efisiensi di APBN. Asal kebocoran dan penyimpangan di APBN ini bisa dikurangi terus. Dengan cara apa? Membangun sistem seperti yang sudah sering saya sampaikan. Pakai e-budgeting, pakai e-audit, pakai e-purchasing. Itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan sehingga anggaran yang ada di APBN efektif, efisien, ada sisa. Sisa itulah yang kita pakai untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Anda yang punya kendaraan bermotor, siap-siap. Mulai Januari tahun depan, pemerintah mewajibkan asuransi bagi setiap kendaraan. Nah, rencananya, pemerintah akan mewajibkan asuransi bagi seluruh kendaraan bermotor. Aturan itu akan diterapkan mulai 1 Januari 2025 mendatang, sesuai PP yang ditanda tangan di Presiden Jokowi. Menindak lanjuti Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU PPSK. Ini akan menimbulkan satu beban bagi masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat akan terbebani membayar premi yang harus dia tanggung terkait dengan kepemilikan kendaraannya. Yang kedua, bahwa kebicaraan ini memang harus disosialisasikan kepada masyarakat dulu sebelum nanti ditetapkan menjadi kebicaraan regulasi gitu. Perkenalkan, nama saya Nindir Ski Fitriana. Saya sekarang sedang berada di ruang sidang rapat paripurna DPR RI. Di samping saya terdapat anggota dari DPR RI, fraksi PKS, yaitu Bapak Dr. Selamat dari Komisi 4. Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Baik-baik. Saya ingin bertanya nih, bagaimana sih Pak kelanjutan dari rapat-rapat kemarin? Maksudnya, kayak di Komisi itu lagi sedang membahas apa yang sedang terkini gitu Pak? Ya, yang paling seru sekarang untuk Komisi 4 yang kemungkinan akan saya masukkan di agenda paripurna DPR RI ini adalah pemerintah akan menghadirkan atau kerjasama dengan petani di sini. Nah, ini yang memang menjadi konsen saya yang beberapa saat lalu sudah sering saya sampaikan bahwa kalau sekarang yang diimpor oleh pemerintah adalah produk-produk atau komoditas pertanian, sekarang akan terjadi yang diimpor adalah para petaninya. Ini adalah menjadi persoalan besar bagi kami yang ini akan saya angkat di paripurna. Oh, baik Pak, baik Pak. Berarti ini internet yang diimpor malahan SDM-nya ya Pak? Bukan berhasil lagi? Kalau melihat media yang beredar, yang dijelaskan pemerintah seperti itu. Saya sampaikan Tepo, kalau tanya, ini bukannya kan masih diperlukan. Kalau skemanya sendiri nanti penyelorannya akan disediakan. Ya, ada yang mana? Masih ada analah psikologis ya. Jadi, dia maunya dari APB-nya, tapi sudah saya jelaskan, kalau dari APB itu konsumen menjadi pajak, jadi KPI-nya, KPI, 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 KPI itu, 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 apa, struktur yang baru di potongan koperintah sejarah tahun 2015 itu. Ya, jadi, itu aja masalah gitu. Jadi, ya, oke. Tapi kalau dia malah nanti akan ada KPI-nya, ya, dia akan malah nanti, ya, panjang kita diingatkan. Jadi, mereka masih dikit itu. Karena Jokowi tidak pernah pakai kaum-kaum intelektual untuk benerin ini bangsa. Perpu, cipta kerja, dibangun untuk melawan putusan MK. Dia gunakan kaum-kaum intelektual, mereka dengan berbagai macam dalih dan dalil, membenarkan sebuah langkah konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi melalui terbitnya Perpu ini. Ini kan sialan. Guru-guru besar juga begitu. Semua sudah menggadaikan harga dirinya untuk kepentingan oligarki. Ini pemerintah ini makin biadab. Jalanan umum aja itu dipajakin. Itu artinya rezim ini sudah tidak punya uang untuk membangun bangsa ini. Masih keluar-keluar aja siap melakukan pembangunan. Bagaimana siap melakukan pembangunan? Kalau kerjanya hanya malakin rakyat aja. Katanya kerja-kerja, tau-taunya kerjain rakyat. Resim ini rezim paling berensek, biadab. Amburadul, ugal-ugalan, brutal kepada rakyat. Kita lihat kawan-kawan di Morwali. Di rampas artinya kita lihat petani-petani yang ada di Kalimantan dirampas tanahnya. Petani-petani sawit di Sumatera dirampas tanahnya. Nelayan-nelayan tidak bisa nelayan melaut karena kehabisan solar. Terus rakyat. Kemudian ketika penghasilannya kurang, malah dipajakin. Sementara korupsi dibewasin. Ini semua kebijakan-kebijakan yang bertentangan akal sehat kita. Bagaimana begitu banyaknya penindasan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh resim kepada rakyat Indonesia. Dan itu perlu bangkitkan perlawanan kita sebagai kaum progresif revolusional hari ini. Untuk bangkit melawan segala bantuan penindasan yang dilakukan oleh resim Jokowi. Yang selalu membuat kebijakan yang ugal-ugalan brutal dalam muradul. Harusnya dia mensejahterakan rakyat. Mencerdaskan rakyat. Menjaga tumpah darah rakyat Indonesia. Malah sebaliknya. Menindas rakyat. Memiskinkan rakyat. Membuat tolong rakyat Indonesia. Dengan membangun opini-opini sesat. Bahwa perpucipta kerja itu sudah sesuai dengan konstitusi. Ini yang harus kita lawan. Soal NU dan tambang. Itu hasil tarik tambang sebetulnya. Iya itu. Ini memang itu sudah fosil. Cuman fosil yang pro fosil. Gampangnya begitu. Tapi apakah NU sanggup mengelola itu? Bahlil sendiri bilang NU tidak sanggup. Ya kenapa dia kasih coba? Kan Bahlil yang bilang. Bahlil bilang kami kasih itu. Sekaligus kami siapkan akuntanya. Sekaligus kami siapkan perusahaan yang akan mendampingi. Sekaligus kami siapkan. Iya ini perusahaan yang akan mendampingi. Bayarnya dia siapkan. Sekaligus kami akan siapkan amdalnya semacam. Jadi kata Bahlil, NU itu sebenarnya tidak mampu. Karena itu kami siapkan. Karena itu dasarnya logikanya. Lain kalau Bahlil bilang NU punya kemampuan. Kami tidak akan bantu. Kalau Bahlil bilang kami akan bantu di belakang. Yang bisa dibantu itu orang yang tidak mampu itu. NU memang tidak mampu kok. Bukan saya yang bilang. Bahlil yang bilang loh. Soalnya yang kedua. Fungsi dari Ormas itu bukan berbisnis. Bisnis itu artinya ada hirarki. Ada CEO-nya. Di dalam hirarki itu terjadi perintah-pemerintah. Padahal Ormas didesain untuk tidak punya hirarki. Jadi konsekuensinya NU akan ada hirarki. Hirarki bisnis. Pemilihan ketua umum NU nanti adalah siapa yang punya kemampuan berbisnis. Siapa yang punya kemampuan kapitalisasi. Bukan lagi siapa yang punya kemampuan integritas. Siapa yang punya kemampuan untuk menghubungkan antara rasio dan passion. Melalui fasilitas disebut kolbu. Itu dasarnya kan. Jadi itu poin saya. Kritik saya. Saya berteman sama ulil berteman sama menteri agama segala macam itu. Junior saya di Visi Pui. Tetapi soal kebijakan. Kita tidak boleh memamerkan sesuatu itu. Seolah-olah didalamnya tidak ada masalah. Sama seperti Anda kritik. Oh saya kasar pada Jokowi. Kapan saya kasar? Saya menyebut dia bajingan tolol. Kasar tidak tuh? Kasar. Kasar kalau saya ucapkan itu di depan pesta perkawinan keluarganya. Kasar kalau saya ucapkan itu di depan mayat seseorang. Saya ucapkan itu di depan demonstrasi buruh. Dia tanya polisi. Pak Roky mau ngomporin? Ya saya mau ngomporin memang. Kenapa Roky mau buat provokasi? Memang saya harus provokasi. Saya diminta di situ untuk menghidupkan semangat. Masa saya bilang, Saudara-saudara buruh, Tahan. Tahan. Jangan demonstrasi. Kenapa? Kan gila namanya. Karena Pak Jokowi adalah bajingan pinter. Kalau dia bajingan pinter, Datang ke depan buruh. Duel argumen. Dia tidak mampu. Maka dia adalah bajingan tolol. Logikanya sederhana. Itu tidak atas hominem di situ. Memang saya ucapkan itu, Karena di depan forum yang momentumnya adalah Untuk menghajar kebijakan Jokowi Tentang Omnibus Law. Itu sudah nasar. Jangan jangan mampu rusaknya. Jadi sekali lagi, Saya mau terangkan itu. Supaya kita mengerti bahwa Kemampuan kita berargumentasi Itu yang mendasarkan Atau yang menjadi alat Anak-anak mahasiswa itu Untuk bertengkar. Kita bertengkar dengan fasilitas Yang tersebut. Argumentasi. Bukan sentimen. Sekali lagi, terima kasih teman-teman. Saya mengerti bahwa Kalian tadi pasti akan nuduh Bahwa Rocky Gerung Sedang menyesatkan kalian. Memang. Saya ingin kalian tersesat Di jalan yang benar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton